Kita lanjut kemarin ya, masih bab tentang Orohid Ini tambahan penjelasan yang lalu Orang yang tidak boleh mendapatkan warisan Kemarin adalah salah satunya ya, ada tujuh orang ya Orang yang tidak boleh mendapatkan warisan Siapa nomor satu Al-Abdu, warin Buddha Jadi saya baca di Ali As-Sobuni Kenapa kok Buddha enggak oleh warisan Kalau status dia sebagai Buddha Dia enggak boleh mendapatkan warisan Karena nomor Nak Buddha oleh warisan Bondoniniku kududu diweh no majikan Makanya Madal majikan itu tidak berberang Ini Buddha yang belum merdeka Kalau kemarin Buddha yang sudah merdeka Maka kalau Buddha yang mati Bekas Buddha yang merdeka itu Nanti kalau dia tidak punya ahli waris Maka Yang memerdekakan tadi Bisa mewarisi dari hartanya Buddha Mantan Buddha Kemudian Kemarin ada Buddha Baik Buddha itu Buddha mudabar Atau Buddha mukatab Ya sama statusnya begitu Kemudian kemarin juga Yang tidak bisa menerima warisan adalah Umul walat Bundi jelas nih Mukatab juga Kemudian berikutnya adalah Kotil Orang yang membunuh Ya saya berikan tambahan penjelasan Di dalam Mawaris Karya Assobuni Syekh Assobuni Beliau menyampaikan Bahwa Yang dimaksud membunuh ini Adalah Membunuh Untuk mendapatkan warisan Jadi Membunuh keluarganya Untuk mendapatkan warisan Maka orang itu langsung Otomatis terhijab Tidak boleh dapat warisan Bukan kasus pembunuhan Atas orang lain Kalau dia pernah terlibat Kasus pembunuhan orang lain Tidak ada sangkut pautnya dengan waris Masih boleh Ini menurut Ali Assobuni Tapi Ini tapi Kalau orang membunuh Mestinya dia Harus Dibunuh Ya jelas Tidak boleh warisan Tetap Maksudnya Cuma Ada kalimat Cuma Kalau membunuh Yang menyebabkan Tidak dikisos Nah ini Yang jadi Permasalahan Nanti Di belakang Di belakang Ini nanti Ada bab Bab khusus Terkait dengan Jinayat Jadi Hukum perdata Di belakang Nanti akan dibahas Di dalam kitab takrib ini Termasuk nanti Macem-macem Jenis pembunuhan Jadi Pembunuhan yang pertama Itu Pembunuhan Tiga jenis pembunuhan Yang pertama Adalah Kepembunuhan Amdan Yang disengaja Yang kedua Adalah Sibhu Amdan Menyerupai Disengaja Ya Kalau pembunuhan Disengaja Jelas Dia harus Dikisos Itu Kalau hukum Islam Begitu ya Saya lihat Islam Kemudian Kalau Membunuh Serupa Disengaja Itu apa Ini Jangan Orang Niat Mati Tapi Dati Mati Loh Isol Jeniskan Ngampleng Ngampleng Pas Bawa Kampeleng Pas Jantung Kumat Kampeleng Langsung Mati Wisannya Mati Ini Jenis Membunuh Serupa Disengaja Kan Sengajanya Sebenarnya Sengaja Bukan Membunuh Oke Sengaja Tidak Peringatan Kampeleng Jebret Loh Rani Lepas Kampeleng Pas Jantung Kumat Mati Rampun Ini Menyerupai Disengaja Lange Tidak Masuk Kategori Nopone Kum Menurut Hukum Ini Dia Tidak Kena Kisos Orang Semacam Naksain Ini Gampang Loh Sekarang Gampang Karena Bisa Divisuk Penyebab Kematian Ini Bisa Divisuk Loh Sekarang Naksain Nampeleng Buat Tertan Sampai Remok Otae Disengaja Ternyata Tidak Ada Jejak Di Kerusahaan Di Kepalanya Tidak Ada Hukum 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 Harus Secara Syariat Harus Membayar Diat Diat Nanti Sama Yang ketiga Jenis Pembunuhan Yang ketiga Itu Jenis Pembunuhan Namanya Amdan Khotok Sengaja Tapi Salah Sengaja Tapi Salah Apa Misalnya Gini Ambedil Kidang Sing Dibudek Kidang Diat Begitu Diat Diat Dibait Diat 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 Orang Mati Itu Namanya Amdan Khotok Itu sama, itu harus membayar dia 100 ekor hontak Dendanya itu diberikan kepada ahli warisnya Itu nanti di belakang Nah menurut Imam Syafi'i Segala macam jenis pembunuhan mutlak Kalau dilakukan terhadap orang yang memiliki harta Kemudian dia punya hak waris Hak warisnya langsung lock, tertutup Menurut Imam Syafi'i Walaupun jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga Langsung nutup Tidak ada hak waris bagi dia Kalau yang sampean patah ini Orang yang memiliki harta Yang mana sampean bisa menjadi ahli waris Tapi menurut Imam Hanafi boten Nah Imam Hanafi itu yang Kita tidak boleh mendapat warisan itu adalah Kalau pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja Kalau pembunuhan yang tadi bisa ditebus dengan diat Maka itu masih punya hak waris Ini ikhtilaf di karangan para alim ulama Saya tambahkan penjelasan itu saja Terkait dengan orang yang membunuh Terhalang untuk mendapatkan warisan Berikutnya Wa akrobu asobat Kerabat-kerabat yang bisa mendapatkan bagian sisanya harta Ini pun Sampai ini Klobal ini Sini Sini oleh sisau Ini pun dijelas Ketoknya sisau Tapi oleh Luwe Oke Siapa? Anak laki-laki Kemudian anak laki-lakinya Anak laki-laki Kemudian ayah Kemudian ayahnya ayah Kemudian saudara laki-laki seayah seibu Ini berjenjang ya Ini berjenjang Jadi ini berjenjang Kecuali nanti ayah Ayah kalau punya anak Nah ini nanti bukan dapat asobah Ayah nanti kalau ada anak Dia akan dapat Zawilfurud Nanti dapat asobah juga Anak Apa? Ayah Dapat asobah juga Kadang dia bisa asobah Kadang dapat Zawilfurud Artinya dia dapat bagian tertentu Ayah Kakek juga gitu Ayahnya ayah Kemudian tadi saudara laki-laki Seayah seibu Itu yang Bisa Mengasobah Kemudian saudara laki-laki Sebapak saja Itu bisa memberikan Asobah Menjadi asobah Atau mendapat asobah Atau harta sisa Kemudian Anak laki-laki Saudara laki-laki Seayah seibu Punaan Jadi Anak lanangi Dulur lanang Seayah seibu Punaan Punaan Itu bisa Mendapatkan harta sisa Tapi Tapi Ini berjenjang Selama masih ada anak Mereka tidak dapat Itu saja Kalau masih ada anak Mereka tidak dapat Kalau ada anak Ayah masih dapat Ayah masih dapat Tapi kalau saudaranya Ayah Saudaranya Ibu Kalau selama masih ada anak Dia tidak dapat Kecuali Nanti kalau Apa namanya Masih sisa Itu nanti bisa Nanti di belakang Kemudian Anak laki-lakinya Saudara laki-laki Sebapak Kemudian Paman Itu juga bisa Beri asobah Paman Yakni saudara Laki-lakinya Ayah Ya bukan Saudara laki-lakinya Ibu Yang bisa asobah Adalah saudara Laki-lakinya Ayah Demikian Seterusnya Demikian juga Anaknya Atau Kepunaan Anak Saudara Laki-lakinya Ayah Itu juga bisa Measobah Kemudian Berikutnya Adalah Maka ini Kalau tidak ada Semua Mereka itu Maka Kalau dia itu Dulunya budak Kemudian Dimerdekakan Yang memerdekakan Itu berhak Atas Tinggalan Si Mantan Budaknya Tadi Tapi Kalau Mantan Budak Tadi punya Ahli waris Ya Si yang Dulu Memerdekakan Juga Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak Tidak Saya lanjut Kemarin Sudah kita bahas Bagian tertentu Yang disebutkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Ada Enam Bagian Yang pertama Yang kedua Dapat Seperempat Seperempat Waslumunuh Seperdelapan Waslusan Dua Pertiga Waslusu Sepertiga Waslusu Dan Seperenam Jadi Hanya Bagian Di dalam Quran Bagi Ahli waris Itu Ada Enam Macam Ini Setengah Seperempat Seperdelapan Dua Pertiga Sepertiga Seperenam Jadi Kelipatannya Adalah Kelipatan Setengah Setengah Sama Sepertiga Nah itu Sepertiga Sepertiganya pun Juga Setengahan Artinya Kalau Setengah Dibagi Dua Sepertempat Sepertempat Dibagi Dua Sepert Delapan Kemudian Yang dua Pertiga Dibagi Dua Sepertiga Sepertiga Dibagi Dua Sepert Enam Jadi Medunnya Setengah Setengah Tapi Yang pokok Itu adalah Setengah Kemudian Yang pokok Yang kedua Dua 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 Diga Jadi Pembagiannya Sebetulnya Setengahan Itu Lalu Di dalam Quran Begitu Oke Kuingi Waktu Ngaji Surat Anissa Awal-awal Pun Disampai Secara Perinciannya Begitu Berikutnya Yang dapat Bagian Setengah Siapa Saja Yang dapat Bagian Setengah Wong Lima Singoleh Bagian Setengah Ini Wong Lima Sinten Siji Albintu Singoleh Bagian Setengah Wong Lima Lantek Ini Mesti Nggak Mungkin Setengah Kabe Mungkin Nek Kabe Ini Mungkin Paling Cedek Sengoleh Anak Wedok Untang Anting Duk Ele Mayit Mati Nggak Anak Wedok Untang Anting Wong Anak Wedok Ini Oleh Bagian Setengah Paham Paham Berikutnya Bintul Ibni Anak Wedok Anak Lanang Putu Putu Wedok Tapi Putu Ini Soko Anak Lanang Ini Sarat Sarat Ada Ada Anak Dan Oleh Setengah Terus Dua Setengah Yontek Nek Mungkin Betul Nek Sarat Betul Dua Anak Dua Putu Dan Nek Oleh Tapi Nek Nek Mungkin Nantipun Juga Ada Kasus Jadi Ndwe Anak Wedok Anak Mayat Mati Ndwe Anak Wedok Kalih Ndwe Putu Wedok Soko Putu Iku Soko Anak Lanang Niki Niki Putu Wedok Niki Seolah Mengke Nengke Sarat Niki Wawuk Wedok Niki Anak Wedok Sitok Til Nau Anak Anak Niko Nga Oleh Ntai Ngo Teng Ngi Tenang Mawal Ngi Anu Nga Otak Atik Matuk Betul Otak Atik Nga 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 Berikutnya Yang dapat bagian setengah lagi Apa Uhtun Nga Uhtun Saudari Perempuannya Si Mayit Saudari Perempuannya Si Mayit Yang Seayah Seibu Ingat Saudara Saudaranya Mayit Itu Kedudukannya Sebagai Seperti Anak Catatan Nak Ora Ono Anak Gak Dwi Anak Belas Nga Niki Mungkin Kalau Punya Saudara Kedudukan Saudara Itu Seperti Anak Jadi Akibatnya Saudaranya Kalau Anak Perempuan Dapat Setengah Maka Misalkan Mayit Mati Nga Punya Anak Dwi Dulur Wedok Sito Mayit Mati Nga Dulur Wedok Sito Ndil Maka Dulur Wedok Berhak Mendapatkan Setengah Nga Dwi Anak Gak 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 Saudara Anak Dulur Wedok Mayit Dwi Dulur Wedok Dulur Wedok Sebab Niki Waw Gak Dulu Wedok Sebab Niki Isoleng Setengah Syarat Nak Gak Dulu Wedok Seayah Seibu Jadi Niku Waw Dulur Wedok Seayah Seibu Gak Gak Dwi Dwi Anak Anak Dulur Wedok Seayah Maka Dulur Wedok Seayah Berhak Mendapatkan Setengah Harta Anak 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 Lanang Dulur Wedok Sebab Sebab Ibu Dulur Sebab Bapak Lima Wazaw Lima Oleh Bagian Setengah Niku Bucu Lanang Nak Bucu Lanang Bucu Istri Ya Bucu Bucu Niki Ngu Langsung Loh Ngu Dibinisikan Bucu Lanang Nak Uang Wedok Mati Ninggal Suami Suami Berhak Mendapatkan Setengah Catatan Kalau Tidak Punya Anak Ngu Ngu Suami Oleh Separuh Bondone Singwe Wedok Niki Oleh 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 Bucu Ngu Ternyata Ngu Ngu Ngerabi Rodos Oleh Tidak Dua Anak Eh Nah Seminggu Mati Ini Ini Beteng Ditambah Laguna Bicara Rezeki Maka Nih Oleh Di Miran Miran Orang Sameri Ngun Rezeki Ini Dewe 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 Indu Pindu Pindu Ngu Pindu Pindu Dibengen Ngu Suami Jika Tidak Punya Anak Berhak Atas Harta Istri Separuh Nya Berhenti Hati Masya Allah Ini Repot Dati Wong Soge Bendu Cepet Pak Pindah Sampai Dati Wong Soge Makan Nidun Dui Yawana Bismillah Nggak perlu Sing Oke Ini Sing Oleh Bagian Setengah Jelas Berikutnya Yang Dapat Bagian Seperempat Warrubu Fardus Nain Sing Oleh Bagian Seperapat Niku Dua Orang Sopo Azawj Mal Walad Aw Walad Dil Ibni Berikutnya Yang Dapat Setengah Suami Maaf Seperempat Yang Dapat Seperempat Suami Kalau Punya Anak Jadi Ini Mbok Apa Bujuh Istri Istri Meninggal Meninggalkan Suami Sama Anak Satu Saja Satu Saja Mbok Lanang Mbok Wiktok Maka Suami Tidak Jadi Dapat Setengah Jadinya Seper Empat Turun Separu Kemudian Yang Berikutnya Yang Dapat Seperempat Lagi Adalah Azawjah Wazawjah Ma'adamil Walad Sing oleh Seperapat Meneh Adalah Istri Jika Istri Itu Tidak Punya Anak Nah Istri Tidak Punya Anak Maka Istri Berhak Mendapatkan Seperempat Harta Suami Yang Meninggal Pak Bu Juni Pak Pak Seperapat Didum Pak Pak Berarti Sakpro 16 Maka Ini Ojo Akeh Akeh Bu Juni Sito Aya Cukup Kecuali Nake Duit Sampai Nakeh Didum Yurah Popo Papa Tidak Popo Istri Dut Didum Papa Makanya Nake Ganti Bunda Yurasani Kaga Peringkilan Pong Pertangkilan Jadi Boten Bun Bun Niku Boten Bun Demikian Tadi Walaupun Tadi Sama Kalau Misalkan Tadi Tidak Punya Anak Sama Sekali Tapi Punya Cucu Pernah Anak Anak Mati Disi Anak Yang Diputu Niku Itu Juga Apa Namanya Termasuk Dikategorikan Punya Anak Oke Sehingga Kalau Dia Itu Adalah Yang Dapat Seper Empat Tadi Adalah Suami Kalau Punya Cucu Walaupun Tidak Punya Anak Anak Ewes Mati Maka Dia Pun Suami Tadi Hanya Mendapatkan Bagian Seper Empat Nya Niku Bun Nak Istri Itu Tadi Dia Kalau Tidak Punya Anak Baru Dapat Seper Empat Itu Dalilnya Firman Allah Fa'ingkana Lahunna Waladun Falakumur Rubu'u Mimma Tarokna Mimbati Wasit Yatin Yusi Nabiha Audain Jika Bagi Wanita Wanita Itu Anak Maka Bagi Wanita Itu Adalah Maaf Fa'ingkana Lahunna Waladun Falakumur Rubu'u Mimma Tarokna Mimbati Wasit Jadi Apabila Suami Tadi Meninggal Apa Namanya Istrinya Meninggal Suami Tadi Ada Anak Bersama Maaf Bersama Isinya Punya Anak Maka Suami Dapat Seperempat Setelah Dikeluarkan Wasiatnya Atau Juga Kalau Ada Hutang Dibayar Hutangnya Walahun Narru Bu'u Mimma Tarok Tum Ilham Yakun Lagum Walad Jadi Bagi Istri Dia Mendapatkan Seperempat Dari Tinggalan Kamu Wahai Laki-laki Jika Istri Tadi Tidak Punya Anak Anak Wang Wido Istri Tidak Punya Anak Dia Berhak Dapat Seperempat Dari Leng Oten Pun Setengah Seperapat Seper Delapan Yang Dapat Seper Delapan Siapa Fardus Fardus Zaujati Waz Zaujahat Mal Walad Wa Walad Dil Ibni Tadi Sudah Dijelaskan Yang Dapat Seper Delapan Adalah Istri Suaminya Meninggal Meninggalkan Istri Kemudian Meninggalkan Anak Ya Kalau Seperti Itu Istrinya Dapat Seper Delapan Anaknya Tergantung Nanti Ya Anaknya Tergantung Anaknya Tergantung Bipun Ya Anak Wido Sito Berarti Anak Wido Sito Oleh Setengah Anak Wido Oleh Setengah Bu Jun Oleh Seper Delapan Ini Sison Sopo Ini Sison Ini Dulur Tulur Lanang Ini Sing Mati Tulur Lanang Sing Mati Ini Mendapatkan Menjadi Asobah Dia Mendapatkan Harta Sisa InsyaAllah Lupa Lupa Sisa Dan Ini Iktilaf Mungkin Iktilaf Harta Sisa Dini Dulu Risik Mati Ini Oke Onok Lanang Onok Wido Ini Sini Lanang Wido Lak Meri Neku Neku Wau Kan Setengah Kali Binten Neku Seper Delapan Sisa Berapa Setengah Sama Delapan Berarti Per Delapan Jadi Empat Per Delapan Lima Per Delapan Sisa Ini Masih Tiga Per Delapan Sisanya Masih Tiga Per Delapan Dari Harta Diberikan Pada Siapa Ini Kalau Dia Punya Saudara Laki Laki Dua Yang Meninggal Laki Laki Saudara Laki Laki Luruh Nah Saudara Laki Laki Luruh Neku Bisa Asoba Ya Asoba Artinya Sisanya Yang Tiga Per Delapan Itu Dibagi Dua Ya Diweh Masing-masing Dulur Lanangi Si Mayet Bisa Jadi Asoba Lanang Dulur Lanang Sama Dulur Lutup Boten Ya Nanti Itu Masuk Dalam Kategori Kalalah Jatuhnya Nanti Kategori Kalalah Pun Kalalah Nikum Dapatnya Seper Enam Nanti Faktornya Berubah Bukan Faktornya Delapan Nanti Faktornya Jadi Dua Puluh Empat Pun Gak Usah Dihitung Yang Melu Berikutnya Dua Pertiga Yang Dapat Dua Pertiga Siapa Fartun Arba Atun Fartu Arba Atin Bagian Untuk Empat Orang Siapa Al-Bintain Wa Bintai Al-Bintain Wa Bintai Dua orang Nanduwe Mayanduwe Anak Wedok Luru Maka Dia Berhak Mendapatkan Dua Pertiga Harta Ini Kau Paman Ini Wong Lanang Mati Ninggal Bu Juj Anak Wedok Luru Kasus Dalam Hadis Begitu Anak Wedok Luru Ninggal Bu Juj Juj Makanya Istri Dapat Seper Delapan Istri Dapat Seper Delapan Anak Dapat Dua Pertiga Dibagi Dua Jadi Masing Sepertiga Dua Pertiga Itu Untuk Dua Orang Anak Perempuan Dua Pertiga Kali Seper Delapan Nah Ini Faktornya Nanti Jadi Dua Puluh Empat Dua Pertiga Ini Dari Dua Puluh Empat Itu Delapan Belas Wolulas Di Wehne Anak Wedok Didum Bong Luru Berarti Songo Edang Terus Ibu E Oleh Telu Seper Delapan Dari Dua Pelu Empat Itu Tiga Wolulas Terus Ditambah Telu Seligur Sisa Telu Telu Itu Kalau Si Mayat Punya Saudara Laki-laki Nanti Dikasihkan Saudara Laki-lakinya Sisa Tiga Tiga Dari Dua Puluh Empat Jadi Sama Dapat Seper Delapan Seolah Begitu Bun Itu Asobah Itu Yang Dapat Dua Pertiga Adalah Yang Pertama Adalah Dua Orang Anak Perempuan Kemudian Al-Ibnu Wal-Ukhtayni Minal Akwal Um Nah Ini Berikutnya Adalah Anak Laki-laki Dan Dua Orang Saudara Dan Dua Orang Saudara Bintail Bintail Ibni Dua Orang Saudara Maaf Saudari Perempuan Dari Seayah Seibu Tadi Sudah Disampaikan Nak Mboten Nenten Anak Niku Dulur W Maka Kedudukan Dulur Saudara Saudara Saudarinya Mayat Itu Seperti Anak Jika Tidak Punya Anak Jika Tidak Punya Anak Singwarisi Dulur Wanang Dulur Wedo Dari Si Si Mayat Sehingga Sehingga Dulur Wedo Nak Jubrai Luru Dulur Wedo Isi Mayat Itu Juga Berhak Mendapatkan Dua Per Tiga Niku Nah Orang Ukhtaini Minal Ab Niki Ukhtaini Minal Ab Sama Kalau Tidak Ada Nanti Yang Sebapak Saja Niki Empat Orang Niki Sing Mendapatkan Bagian Dua Per Tiga Bintai Ibni Tadi Yang Pertama Adalah Dua Orang Anak Perempuan Atau Dua Orang Anak Perempuannya Anak Laki Laki Dua Orang Anak Perempuannya Anak Laki Laki Kemudian Yang Kedua Saudari Perempuan Jumlahnya Lebih Dari Dua Dua Atau Lebih Yang Seayah Seibu Kemudian Yang Keempat Saudari Lebih Dari Dua Orang Yang Seayah Jadi Empat Ini Yang Mendapatkan Bagian Dua Per Tiga Dari Harta Berikutnya Yang Sepertiga Siapa Yang Sepertiga Untuk Tiga Orang Untuk Dua Orang Yang Pertama Ibu 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 Mendapatkan Bagian Sepertiga Sama Nggak Nggak Ada Anak Nggak Nggak Punya Anak Nggak Nanti dilihat lagi Dilihat lagi Kalau masih punya Bapak Si mati-mati Wah mati Si bapak kali ibu Enten dulur Enten Bapak Enten ibu Nanti Kalau Bapak Niku dapatnya Niku abawahu Niku fali ummih sulus Nenem Jadi sepertiga Niku naga ngui anak Bahagiannya Bapak Ibu podoh Naga ngui anak Niku bagiannya Sepertiga Tapi Tapi Bapak nanti bisa dapat lebih Setelah dibagi Naku isi enten Bapak Mengkekok sisok Bapaknya wisok Asoba Ibu itu nanti dia akan dapat Seperti 6 Jika Punya Anak Jadi yang mati Dia punya anak Nah itu Ibunya Bapaknya Kalau masih ada Itu Dapatnya Adalah Seperti 6 Nanti Nanti begitu Kemudian Sepertiga lagi Lisna'in Faso'idhan Minal ikhwat Wal akhwat Mi waladil um Niki Niki Yang mendapatkan Bagian Sepertiga Adalah Kalalah Ya Saudara Saudari Ya Ikhwah Wal akhwat Dari Dari Anaknya Ibu Anaknya Ibu So'idhan Anak Ibu Artinya Dulur Kandung Lanang Wedok Ini Bisa Mendapatkan Sepertiga Ya Mendapatkan Sepertiga Jika Tidak Punya Anak Ya Bisa Mendapatkan Sepertiganya Jika Tidak Punya Anak Liku Gini Kau Nah Mati Kau Anak Belas Dui Dulur Dui Bapak Ibu Bapak Ibu Ibu Bapak Oleh Sepertiga Sepertiga Terus Dulur Ya Oleh Sepertiga Ikhwah Oleh Sepertiga 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 Dua Per Tiga Siso 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 Bapak Ibu Dikasih Sepertiga Sepertiga Terus Dulur Sepertiga Oke Oke Sepertiga Itu Untuk Dua Orang Bapak Ibu Dari Dua Orang Sepertiga Sepertiga Ini Sepertiga Hedang Maring 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 Sepertiga Menek Di Dua Dulur Kalau Dulurnya Lebih Dari Satu Dulur Si Mayat Lebih Dari Satu Itu Dapat Sepertiga Bagian Sepertan Sepertan Itu Adalah Ibu Ibu Itu Dapat Sepertan Am Jika Ibu Itu Punya Anak Punya Anak Dapat Sepertan Am Jadi Tadi Kan Setengah Seperti Setengah Dari Sepertiga Sepertan 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 Itu Ibu Jika Punya Anak Itu Sama Ya Ikhwah Wal Akhwat Mi Waladil Um Jadi Dua Orang Saudara Saudari Dua Orang Saudara Atau Saudari Seayah Seibu Apabila Waladil Aw Isnein Faso Ida Minal Ikhwat Wal Ah Dua Orang Saudara Tadi Keliru Berarti Yang Satu Orang Itu Dapat Sepertiga Kalau Dua Orang Atau Yang Dua Orang Atau Lebih Itu Dapat Sepert Enam Dapat Sepert Enam Saudaranya Tapi Sarat Tidak Punya Anak Ini Sama Jika Tidak Ada Um Ibunya Tidak Ada Ibunya Tidak Sisi Dan Ini Bagaian Ini Sepert Enam Wabintul Ibni Anak Wedo Anak Lanang Bersama Dengan Anak Perempuan Kandung Ini Jadi Sepert Enam Ini Contoh Untuk Wong Mati Ninggal Anak Wedo Sisi Kalo Putu Wedo Soko Anak Lanang Sisi Oke Dwi Putu Wedo Soko Anak Lanang Sisi Kalo Anak Wedo Sisi Lah Ngetan Ini 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 Kalau Seperti Ini Porsinya Wali Bintu Ibni Bintu Selbi Ini Dapat Bagian Sepert Enam Ya Sintensi Oleh Sepert Enam Putu Putu Wedo Oleh Sepert Enam Anak Wedo Oleh Setengah Anak Wedo Oleh Setengah Bukan Dua Per Tiga Dibagi Dua Ingat Bukan Dua Per Tiga Dibagi Dua Karena Kedudukannya Cucu Ya Ayatnya Kalau Wanita Anak Wedo Luruh Oleh Dua Per Tiga Nah Anak Wedo Telu Ya Didum Dua Per Tiga Dibagi Tiga Tapi Kalau Kasus Anak Wedo Kalau Putu Wedo Soko Anak Lanak Lan Niki Niku Sing Anak Wedo Oleh Setengah Putu Oleh Seper Enam Jadi Ini Pintar Nenak Dijumlah Dua Per Tiga Sama Dua Per Tiga Totalnya Tapi Komposisinya Berbeda Seper Enam Kalau Dua Per Eh Karus Seteng Karus Setengah Niku Makan Masya Niki Juga Gitu Saudara Perempuan Dari Bapak Bareng Kalau Saudara Saudari Perempuan Seayah Seibu Ini Sama Statusnya Ya Naga Anak Ono Saudara Perempuan Satu Seayah Seibu Sama Saudara Perempuan Seayah Tok Kumpul Itu Nanti Saudara Perempuan Seayah Berhak Dapat Sepernam Sing Seayah Seibu Oleh Seteng Setengah Itu Begitu Demikian Juga Bagian Bagi Ayah Dengan Anak Atau Ini Mal Walat Ini Ayah Juga Dapat Bagian Sepernam Kalau Dia Punya Anak Si Mayat Punya Anak Atau Punya Anak Laki Laki Dari Anak Laki Laki Maka Kalau Seperti Itu Ayah Dapat Sepernam Kemudian Juga Bagi Kakek Juga Dapat Sepernam Jika Tidak Ada Ayah Nanti Yang Menggantikan Kakek Demikian Juga Nanti Adalah Bagian Bagi Apa Al-Wahid Miwaladil Um Anak Ibu Saudaranya Apa Namanya Tadi Masuk Dalam Kategori Saudari Perempuan Se Ayah Mendapatkan Sepernam Jika Kumpul Sama Saudara Perempuan Se Ayah Se Ibu Ini Yang Diterangkan Di dalam Al-Quran Sepernam Bagian Bagian Seperti Itu Minggu Depan Diterus Men Men Kita Menerima Order 24 Jam Gratis Ngetum Tok Rek Om Yuen Keceran Rek Bacen 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 Guyen Kita Tutup Dengan Blumacis Subhanallah Mabih Hamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh